Pemuda Putus Sekolah Dicokok petugas dengan mudah, saat yang bersangkutan, tengah bersantai di kamarnya. Usai memperlihatkan surat penangkapan kepada orang tuanya, petugas membawa adek dengan cepat. Hal itu dilakukan agar tak menghebohkan warga sekitar. Maklum, daerah tempat adek tinggal merupakan kawasan padat penduduk. Dalam perjalanan menuju Polresta Padang, adek mengaku telah mencuri sebuah telepon genggam. Petugas pun menjemput barang curian itu untuk dijadikan barang bukti. Dalam pemeriksaan terungkap, mencuri telepon genggam itu merupakan aksi kriminal pertamanya. Adek tergiur mencuri karena kehabisan uang untuk bermain game online yang saat ini marak. Polisi sendiri mengetahui pelakunya setelah korban melaporkan peristiwa pencurian, disertai dengan rekaman kamera pengintai. Sekitar setengah malam atau menjelang subuh, disitu korban menceritakan bahwa terjadi kejahatan beruntuk kerugian berupa kehilangan handphone. Kemudian tim melacak keberadaan handphone tersebut. Setelah mendapatkan informasi yang diperoleh di lapangan, tim langsung bergerak. Itu pasal yang terjerat, tersangka kita jerat dengan pasal 363. Kini pelaku mendekam di sel tahanan Poresta Padang. Petugas menjeratnya dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. Alfie melaporkan dari Padang.